Oke ya, jadi salam hangat otomotif semua, ataupun selamat beraktifitas semua untuk teman-teman semua Jadi ini adalah kita coba menjelaskan klasifikasi olimatic untuk Honda CR-V G4 tahun 2013 Jadi untuk mobil yang 2011 dan 2013, dia belum prestis ya Ini olimaticnya, posisi setiknya ada di sini Kita cabut saja, kita cek jenis metiknya itu masih pakai apa sih olimaticnya Di sini masih ada tulisan ATF Di sini ada tulisan ATF, berarti masih dia jenis metiknya ataupun olimaticnya masih menggunakan ATF Automatic Fluid Transmission Jadi belum menggunakan yang jenis CVT Kita masukkan dulu Nah ini, kalaupun kita tap Tetap olimaticnya itu sekitar 4 sampai 4,5 liter Jadi penggantiannya itu tiap 25.000 Itu harus dilakukan penggantian olimatic Dan untuk flushingnya itu tiap 2 kali lipatnya berarti sekitar 50.000 sampai 60.000 baru dia dilakukan flushing Untuk olimaticnya itu pakai Kita menggunakan jenis ini MV6 Seperti ini untuk olimaticnya Jadi untuk merek Itu terserah mau pakai apa Yang penting kualitas Setupun klasifikasinya dia pas Kalau kita menggunakan jenis ini Jenis MV6 Karena untuk Honda CR-V yang belum prestis ini Yang G4 belum prestis ini Dia masih 6,5 kecepatan Dia masih peka untuk jenis yang ini Untuk olimaticnya Tadi juga ada Sama Ada teman tadi Jadi Dia ngisi Jadi sedikit cerita Tadi ada teman Bengkel juga Dia mungkin belum tahu Atau kurang paham Jadi Honda HR-V Yang seharusnya olimaticnya itu Menggunakan jenis CVT Dia diisi pakai oli Dextron 3 Ya Diisi dengan oli Dextron 3 Akhirnya Buat jalan Dia terasa Ya Buat jalan Terasa Akhirnya Tadi bawa jalan Dibawa tanjakan Di rem Mobilnya Blurut Pagi Istilahnya Balik Blurut Istilahnya Orang Jawa Nah setelah Saya tanya Kemarin Pada si pemilik Ternyata Olinya itu Terus dilakukan Penggantian Terus saya Cek Hubungin Pemiliknya Saya minta foto Dari Olimatic tersebut Minta foto Botolnya Ternyata dimasukin Olidextron 3 Nah seharusnya Kan dia pakai CVT Ya Jenis CVT Makanya Tadi tak saranin Suruh dilakukan Penggantian Oli lagi Karena takutnya Nanti fatal Ya Gitu Untuk Olinya Yaitu tadi Yang penting Terserah mereknya apa Yang penting Pas dengan Sesuai karakter Dari si mobil Tersebut Merek Tidak jadi patokan Cuman hati-hati Sekarang Banyak beredar Oli-Oli palsu Ya Cuman Kita saranin Kalau kita cari Amannya Jangan suka Membeli Oli yang Harganya Ditawarin Harga murah Biasanya Orang Indonesia Seperti itu Kepincut Harga murah Tetapi kan Kualitasnya Jauh Karena otomatis Ketika harga murah Ya pasti Kualitasnya Seperti itu Itu aja Kan gitu Jadi Usahakan Jeli untuk Membeli Dan memilah Ya Dan Diusahakan Jangan Membeli Oli itu Kalau bisa Yang tidak Banyak Dijual Di toko-toko Itu biasanya Kualitasnya Malah tajamin Dibanding Dengan Oli yang Banyak Dijual Di toko-toko Jadi seperti itu Itu tipsnya Semoga Membantu Sekian terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa Sampai jumpa